Halo teman-teman sparkling, welcome back to our online service Gue mau ingetin teman-teman untuk kita tetap patuh pada protokol kesehatan Seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak Kita mau patuhin protokol ini supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa mumpung-mumpul lagi ya guys Nah sebelum kita ibadah hari ini, ayo teman-teman yang masih pada tidur, beruang tidur Ayo segera bangun, duduk, cuci muka, mandi, kosong gigi, ngapain kek Yang penting itu udah seger supaya kita siapkan yang terbaik yang kita punya untuk kita beribadah hari ini Yuk teman-teman kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini, kami boleh beribadah kembali Tuhan Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada, ada hadirat Tuhan dan kami bisa rasain Engkau hari ini Tuhan Sebentar Tuhan kami mau beribadah, siapkan hati kami, siapkan telinga dan mata rohani kami Untuk kami tahu apa yang jadi keinginan hatinya Tuhan Dan biar Tuhan, kami boleh disegarkan kembali Tuhan dan setiap masalah-masalah kami Biar kami boleh menemukan jawabannya di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini Setiap kita yang siap untuk beribadah, katakan amin Shalom Sparkling Hari ini senang banget kita bisa beribadah bersama-sama lagi Are you guys excited? Let's praise our God, Jesus Let's shout it out, say it out God is morning for us, God is on our side He has overcome, yes, He has overcome We will not be shaken, we will not be moved Jesus, you are He Carrying our burdens, covering our shame He has overcome, yes, He has overcome We will not be shaken, we will not be shaken, we will not be moved We will not be shaken, we will not be moved Jesus, you are He I will live, I will not die The resurrection, the resurrection, the power of Christ I will live, I will live, I will live, in Jesus' name Come on, sing it out Oh, 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 oh He's carrying our burdens Carrying our burdens, covering our shame He has overcome, yes, He has overcome We will not be shaken, we will not be moved Jesus, You are here, yeah I will live, I will not die The resurrection, power of Christ Alive in me, and I am free In Jesus' name I will live, I will live I will not die I will declare and leave you high Christ revealed, and I am healed In Jesus' name We praise the Lord We only believe in your name, Jesus God is fighting for us Pushing back the darkness Not even the kingdom They cannot be shaken In the name of Jesus Enemies defeated And we will shout it out Shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Now you're not the kingdom Then you might be shaken In the name of Jesus Enemies defeated And we will shout it out 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 God is fighting for us Pushing back the darkness Riding under the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus Enemies defeated And we will shout it out Shout it out For I will live I will not die The resurrection Power of Christ Alive in peace And I am free In Jesus' name Come on, declare it We will live Because of Jesus I will live I will not die I will declare I will declare And leave you high Christ revealed And I am healed God is fighting for us Pushing back the darkness Lying under the kingdom Let heaven be shaken In the name of Jesus Enemies defeated And we will shout it out Shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Lying under the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus Enemies defeated And we will shout it out We will shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Lying under the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus Enemies defeated And we will shout it out We will shout for every boy We believe in you, God God is fighting for us Pushing back the darkness Lying under the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus And we will shout it out Come on, declare it One more time We'll sing We will shout it out Shout it out God is fighting for us, pushing back the darkness Lying at the kingdom, they cannot be shaken In the name of Jesus, enemies defeated And we will shout it out, shout it out We believe in you Jesus Kami bersyukur engkau Allah yang dapat kami andalkan Tuhan We worship you Jesus Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan Tuhan akan berharap padamu Satu-satunya yang ku adakan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Engkau Allah yang setia Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Yang ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang ku anggakan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuliku Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku anggakan Satu-satunya yang ku percaya Tuhan Satu-satunya yang ku percaya Kuandalkan satu-satunya yang ku percaya, engkau Tuhan memberkanku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, engkau Tuhan memberkanku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkanku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang setia. Engkau yang setia. Tuhan setia. Engkau yang setia. Tuhan kuningan kekuatan, satu-satunya yang ku percaya, engkau sumber kehidupan, sungber kekuatan, sumber ketua-案ai. Dalammu kami temukan kasih karunia, kami puji kau, kami tinggikan namamu Yesus. Tak ada Allah lain, tak ada Tuhan lain, hanya engkau, kami berjumpul apa-apa. Kami dapat pegang janji-janjimu Tuhan, kau Allah yang setia, tak pernah mengecewakan. Dalammu kami kuat Tuhan, sungguh kami butuh engkau. We want your presence, Lord. Dalam setiap kehidupan kami, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang memampukan kami menerobos segala kelemahan-kelemahannya kami. Hari ini teman-teman sparkling, firman Tuhan mau mengingatkan kita kembali di Masmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang dipor oleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Hari ini Tuhan berkata dia ingin bekerja dalam hidupnya engkau. Dia hadir saat engkau tidak ekspek dia. Dia menjagamu saat engkau tertidur. Dia memberikan engkau apa yang engkau minta jika engkau mencintainya dia. Hari ini teman-teman sparkling, mari kita cek kehidupan kita. Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan hanya saat keadaan kita sulit? Atau maukah kita juga mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya kita? Kita mengandalkan Tuhan dalam studinya kita? Kita mengandalkan Tuhan dalam pertumbuhan rohaninya kita? Karena hari ini hanya engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Hanya engkau ada pengharapan dalam hidupnya kami. Tanpa engkau semuanya sia-sia. Karena engkau adalah jawabannya Tuhan. Engkau jawaban atas setiap permasalahan kami. Kau yang dapat kami andalkan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang dapat kami andalkan. Kau yang dapat kami andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan satu-satunya. Kami dapat percaya kepada engkau Tuhan. Kau adalah jawaban dalam setiap hidupnya kami. Tuhan penyambuku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyambuku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyambuku, Tuhan pemuliku. Tuhan penyambuku, Tuhan pemuliku. Haleluya, kami dapat danalkan Engkau Tuhan. Tuhan penyambuku, Tuhan. Shalom saudara, bagaimana keadaannya hari-hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik. Mungkin di dalam masa pandemi ini saudara engkau ada masa-masa di mana kau boring, kau bosen saudara. Kau bete untuk terus ikuti ibadah online. Tapi saya mau mendorong siap saudara hari ini, tetap setia saudara. Tetap melakukan apa yang menjadi bagianmu hari ini. Saudara, kalau engkau mungkin bosen ikuti ibadah online, tetap setia. Minimal kau belajar yang namanya ketekunan saudara. Karena itu saya mau mendorong siap saudara. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Mari belajarlah setia saudara di dalam ibadah online ini. Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, walaupun online saudara. Amin. Nah, saudara, sesuai dengan tema bulanan kita dari Aba Love, saudara, hidup dalam penyediaannya. Dan hari ini judul yang saya berikan di dalam share saya hari ini adalah Apakah Ini? Saudara, di dalam Matthew 6 ayat 11, firman Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini prinsip yang jelas yang Tuhan mau, saudara, bahwa Tuhan memberikan. Ketika engkau meminta, Tuhan memberikan, saudara, untuk makanan yang secukupnya pada hari ini. Yesus mengajarkan untuk melihat kita, kehidupan kita, khusus hari ini, saudara, bahwa makanan kami yang secukupnya itu berbicara tentang penyediaan Allah. Tidak pernah berkekurangan hari ini untuk saudara dan saya. Amin. Kita mau melihat, saudara, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Bagaimana, Kak, kalau lebih? Ini ada firman Tuhan yang jelas, dia bilang gini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, kalau engkau diberikan lebih hari ini, pastikan, saudara, kelebihan yang kita punya untuk menjadi benih lagi. Yang pasti gini, saudara, ketika itu menjadi benih lagi, itu semua dikelola untuk menjadi sumber penghidupan buat keluarga kita dan orang lain, saudara. Jadi, Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik, saudara, buat hidupmu. Bahkan hidupmu diberikan oleh Allah untuk orang lain, saudara. Jadi, pastikan hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa engkau kekurangan, saudara. Tapi, Tuhan selalu berjanji bahwa engkau cukup, bahkan berkelimpahan. Amin. Nah, saudara, melihat bangsa Israel, pernahkah saudara berpikir, kenapa si bangsa Israel hari-hari ini menjadi bangsa yang kuat? Kenapa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kuat, saudara? Ketika dia dikepung oleh bangsa-bangsa yang tidak sepaham, yang berbeda kepercayaan, saudara, tetapi bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, saudara. Apa sih, saudara, keinginan Allah buat Israel? Saudara, di dalam ulangan 8 ayat 2, firman Tuhan katakan gini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, alamu di Padanggurun, selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Saudara, perhatikan saudara, firman Tuhan katakan gini, dengan maksud merendahkan hatimu, dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi bisa bayangkan, saudara, bahwa bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dan dibawa ke Padanggurun selama 40 tahun, sebelum masuk tanah perjanjian, dengan maksud untuk merendahkan hati bangsa Israel. Dan yang kedua, saudara, untuk ngedetox, ngedetox apa yang ada di dalam hati bangsa Israel. Wow, saudara perhatikan, sebegitu concernnya Tuhan dengan bangsa Israel, saudara. Karena itu, saudara, bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, saudara. Allah tidak mau bangsa umat pilihannya, saudara, menjadi bangsa yang bermental mudak. Ya, bodoh, atau bahkan mengemis, saudara. Allah tidak mau. Wow, luar biasa, saudara. Allah mau bangsa ini kuat, dan perhatikan, saudara. Melalui bangsa ini, nama Allah dimuliakan. Jadi ada maksud Allah dengan jelas, saudara, bahwa Allah harus dipemuliakan, saudara. Bangsa ini menjadi bangsa didikan Allah, saudara. Luar biasa. Dan saya mau bilang sama saudara gini, ketika kita rendah hati, saudara percaya gini, ketika kita rendah hati, kita mampu menerima didikan Tuhan. Ketika mampu menerima didikan, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kita banyak belajar. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika kita banyak belajar, maka menjadi kuat. Karena itu, belajarlah rendah hati, saudara. Allah tahu, untuk kita menjadi bangsa yang besar. Untuk bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel harus punya kerendahan hati, untuk dia bisa belajar banyak hal, saudara. Wow, luar biasa. Di dalam keluaran 16 ayat 3, ini adalah proses yang luar biasa, saudara, yang menurut saya sangat mengagumkan. Apa isinya, saudara? Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke Padanggurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara bisa lihat, waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, lalu masuk dalam tanah Padanggurun, Apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel mengeru, mengeluh karena kehidupan tidak lebih baik. Tidak langsung lebih baik, saudara. Ya, saudara, kalau dipikir-pikir, padahal bangsa Israel waktunya di Mesir itu diperbudak. Tapi ketika dia keluar, dia menjadi bangsa yang bebas, saudara. Tapi mentalnya masih mental bangsa Mesir, saudara. Mental budak, saudara. Padahal sudah bebas dari perbudakan itu adalah sesuatu hal yang sangat lebih baik. Tapi saudara, bangsa Israel mengeluh, mengeluh, mengeluh. Bahkan dia bilang, aduh lebih baik di sana. Karena di sana ada kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Saudara, inilah mental bangsa Israel yang dididik Tuhan, saudara. Tapi gini, saudara. Ini pun terjadi kadang-kadang sama hidup kita, saudara. Berapa banyak kita yang baru dapat kerjaan baru, saudara. Mungkin kita baru bangun usaha. Kita sudah merasa down. Merasa hasilnya tidak lebih baik. Merasa hasilnya kurang maksimal hari-hari ini. Saudara, apakah saudara ngalami masa-masa kayak gitu? Saya mau bilang sama saudara seperti ini. Perubahan butuh proses, saudara. Ketika engkau mau mulai sebuah perubahan, engkau butuh setia di dalam proses, Tuhan. Iya. Saudara, tahukah engkau bahwa ketika engkau mau menjadi orang yang besar, ada banyak tantangan dan pembelajaran yang kita perlu hadapi, saudara. Kita perlu belajar kembali, saudara. Amin. Mungkin semua itu proses, saudara. Iya. Tapi Tuhan mau engkau belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana engkau memanage keuangan. Bagaimana hari ini engkau memanage people. Orang lain, saudara. Karyawanmu. Iya. Enggak gampang, saudara. Tapi ketika kita lewati, kita akan berbeda dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Belajarlah, walaupun tidak langsung instan, saudara. Karena perubahan butuh waktu, perubahan butuh proses. Kalau belum mencoba, saudara, dan hidupi, kenapa harus menyerah lebih dahulu, saudara? Di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian, kecenderungan kita seperti bangsa Israel, saudara. Tidak bersyukur. Karena selalu mengkoreksi hal-hal yang menurut kita tidak baik. Walaupun sesungguhnya sebenarnya kita tahu bahwa kehidupan kita hari ini sebenarnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi pastikan hari ini mental kita. Belajarlah bersyukur. Nikmati proses Tuhan hari ini. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Keluaran 16, ayat 12, firman Tuhan katakan, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu sanja, kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan alamu. Wow, luar biasa, saudara. Saudara tahu, Allah fokus dengan bangsa Israel, saudara. Walau dengan persengutan, Allah mengasih bangsa Israel tertulis gini, Seperti bapak terhadap anaknya. Wow, saudara. Walaupun di dalam persengutan bangsa Israel, Allah menjawab doa bangsa Israel, saudara. Banyak kita berpikir gini, kalau Allah menjawab doa kita, Lebih efektif kalau dikirimin uang langsung. Hari ini kita buat usaha bisnis, kita berpikir, Wah, Tuhan kalau lu jawab doa gue, Kasih laba, kasih keuntungan yang lebih besar. Kita pikir hanya uang, saudara. Tapi tahukah, saudara, bahwa Allah mencintai proses? Allah mau engkau hidup di dalam proses, saudara. Bangsa Israel diproses Tuhan 40 tahun di Padanggurun. Jadi cintai, saudara, nikmati. Bahkan Allah mau kita belajar, saudara, mengasih proses dibandingkan hasil. Wow, luar biasa ya. Bahkan terkadang ketika kekurangan mungkin secara gak sadar kita diizinkan oleh Allah, saudara. Atau ada hal yang tidak pernah sampai terpikirkan oleh kita. Saya mau bilang, saudara, gini. Tuhan mungkin berikan pekerjaan buat hidupmu yang sepele mungkin. Yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Bahkan pendapatannya mungkin gak sebesar yang kita inginkan, saudara. Tapi soalnya saya mau bilang, jangan. Itu jawaban Tuhan buat hidup kita, saudara. Ya, ada masa di mana Tuhan memberikan sesuatu hal Tuhan sediakan, saudara. Mungkin hal-hal kecil, hal-hal yang kau gak pernah pandang. Tapi sebenarnya Tuhan lagi berikan hari-hari ini. Untuk engkau hidupi proses itu, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, Yusuf saat dia diberikan mimpi Tuhan, visi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Pemimpin yang besar, namun yang terjadi prosesnya penuh kekecewaan. Betul? Kepahitan, kerikil-kerikil besar yang terjadi. Dia lalui, saudara, ketika dia lewati kehidupannya. Penuh kesakitan, ditolak, di fitnah, di penjara, saudara. Tapi ketika proses itu selesai, saudara, percaya. Alat dengan mudahnya mengangkat hidupmu, saudara. Makanya belajarlah mencintai proses. Bangsa Israel diajar Tuhan. Saudara, bangsa Israel bersungut-sungut. Tapi Tuhan jawab persungutannya. Efesos 3.20, dia bilang, firman Tuhan katakan gini. Bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, percayalah hari ini alat tahu yang kau perlukan. Terkadang kita terjebak dengan konsep pikiran kita hasil, 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 hasil. Tapi saya mau bilang sama saudara, percayalah ada proses yang indah. Yang nikmat ketika kau lalui, saudara. Dan semuanya berakhir indah pada waktunya. Amin? Alam menyukai proses. Katakan bersama-sama saya, alam menyukai proses. Ya, itu dia saudara. Nah, kita lihat nih ya. Keluaran 16, E13. Apa yang terjadi? Pada waktu petang, ini jawaban doanya saudara. Jawaban persungutan dari bangsa Israel. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling ke perkemahan itu. Ayat 14-nya dia bilang apa? Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Wow, saudara perhatikan. Bangsa Israel bilang tadi bahwa di bangsa Mesir itu ada kuali berisi roti dan daging. Ala jawab saudara. Dengan cara apa? Mereka berpikir ada kuali dan daging juga yang sama. Berbeda. Tetapi alat tahu kebutuhan bangsa Israel. Apa yang terjadi saudara? Dikirimkan. Disitu tertulis datanglah berduyun-duyun burung puyuh. Menutupi perkemahan itu saudara. Pada waktu petang. Wow. Petang datang burung puyuh. Pagi datang roti saudara. Luar biasa saudara. Itu disebut apa? Mana? Ya. Ayat 15-nya berkata apa? Keluaran 16. Ketika orang Israel melihatnya berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Jadi kalau saudara lihat. Firman Tuhan jelas disini dia bilang. Israel melihat berkata seorang kepada yang lain. Apakah ini? Mereka bingung saudara. Mereka bingung. Apa ini? Ada burung puyuh. Ada embun. Ya. Embun beku disitu tertulisnya. Ya. Seperti sisik halus. Dia bilang. Sebab. Saya lanjutin. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Wow. Luar biasa. Ini yang disebut mana saudara. Saudara. Mana berarti saudara dan bahasa Ibraninya adalah apakah ini? Jadi mana. Itu adalah makanan bangsa Israel yang dibuat bingung oleh Allah. Ya. Dia diberi makan saudara. Bayangkan saudara pagi-pagi Tuhan sudah sediakan. Sebelum like mereka sudah disedia. Pas bangun. Wah udah ada roti. Pas sore-sore. Oh datang burung saudara. Dan kau saudara lihat selama 40 tahun saudara. Terus menerus. Terus menerus. Luar biasa. Ulangan 8 ayat 3 berkata gini. Jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan kau lapar. Dan memberi kau makan mana. Yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat kau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara tahu dari mana datangnya mana. Dan dari mana datangnya burung itu. Karena itu semuanya datang dari firman Tuhan. Ala berfirman maka semuanya jadi saudara. Hari ini ketika kau mau saudara. Sangat mudah untuk ala berfirman. Hari ini kau kenali gak firman Tuhan di dalam hidupmu hari ini saudara. Ketika kau lagi susah. Ketika kau lagi kekhawatiran saudara. Hari ini percaya. Bahwa ketika firman Tuhan berjanji. Maka ia dan amin. Wow luar biasa saudara. Nah kalau saudara lihat. Ini unik saudara. Yohanes 6 ayat 33 sampai 35 berkata gini. Karena roti yang datang dari ala. Karena roti yang dari ala. Ialah roti yang turun dari sorga. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepada Tuhan. Berikanlah kami roti itu. Senantiasa kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku. Ia tidak akan haus lagi. Saudara lihat. Yesus memberi penyataan bahwa akulah roti hidup saudara. Dan kalau saudara lihat. Kristus memberikan penyataan-penyataan di dalam hidup dia. Salah satunya adalah roti hidup. Yang lain apa? Yang lain dia bilang. Ada yang Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Yesus menyatakan dirinya adalah pintu. Yesus menyatakan dirinya gembalan baik. Tetapi dalam hal ini Yesus menyatakan dia adalah roti hidup saudara. Dan saya mau bilang sama saudara gini. Yang jauh daripada itu sebenarnya Allah pun mau beritahu. Bahwa kehidupan hanya pada Yesus. Dialah roti hidup. Ketika kau makan roti itu saudara. Maka akan ada kehidupan. Wow. Dialah sumber hidupmu saudara. Jangan berpaling ambil yang lain. Saudara tahu dialah sumber. Jadi kalau dibilang awal mulanya bangsa Israel bingung. Apakah ini? Itu mana saudara? Tapi yang paling pasti sebenarnya itu pesan. Bahwa mana bisa memelihara saudara? Alam memakai mana? Berfirman untuk menjadikan mana? Sebagai makanan saudara bagi bangsa Israel di Padanggurun. Memelihara 40 tahun bangsa Israel. Dan lebih daripada itu saudara. Itu berbicara tentang Yesus. Yang adalah roti hidup. Dan saudara ingat. Yohanes ayat 1 bilang juga gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus juga firman Allah saudara. Jadi kalau saya boleh bilang sama saudara gini. Yesus adalah firman Allah yang merupakan roti hidup. Jadi hari ini saudara dalam Yesus ada segalanya. Ada kehidupan saudara. Firman Allah merupakan sebuah roti kehidupan saudara. Pemenuh kehidupanmu sehari-hari. Jadi pernahkah hari ini kau berpikir saudara. Tuhan mau kau percaya dahulu dengan firman Allah. Bahwa Allah berkata ya maka semua akan terjadi saudara. Hari ini saudara ketika kau lagi ngalami pergolakan dalam hidupmu. Mungkin krisis. Seperti yang tadi saya bilang saudara. Krisis adalah syarat utama mujizat saudara. Dan percayalah saudara ketika krisis kau tambahkan dengan imanmu. Dengan kehidupanmu bersama firman maka terjadi mujizat. Jadi kita percaya hari ini saudara ada mujizat dalam hidupmu. Ada hal yang besar, hal yang luar biasa terjadi yang menunggu hidupmu saudara. Amin? Amin saudara. Pastikan hari ini kehidupan kita terjaga saudara. Filipin 4 ayat 19 firman Tuhan kata gini. Tuhan yang maha karya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Karena yang telah dilakukan krisis Yesus bagi kita. Jadi gini. Ini jelas di dalam versi firman Allah yang hidup. Dia bilang ada Tuhan maha kaya. Wow. Tuhan maha mulia. Itu adalah bapakmu saudara. Dan bapak saya. Ya akan memenuhi segala kebutuhan saya dan kamu. Dia bilang gini. Karena yang telah dilakukan krisis Yesus bagi kita. Wow. Jadi gini. Percayalah saudara. Allah yang maha kaya itu. Sudah akan memenuhi saudara kebutuhan kita. Melalui Yesus. Melalui firman Tuhan. Percaya saudara. Dia adalah sumber hidupmu. Masalahnya hari ini kita gak ngalami mujizat. Cuma satu saudara. Engkau mau rendah hati gak? Untuk ikutin proses. Terus menerus. Apa yang di depan mata engkau lakukan. Dengan setia. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyerah. Belum berperang udah menyerah. Terus ikutin proses Tuhan. Lukas 12 et 23 berkata gini. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara ingat. Untuk kita hidup bukan hanya untuk makanan. Untuk kita hidup bukan hanya makanan buat kita hidup. Bukan hanya makanan yang bisa buat kita itu bertahan hidup. Enggak saudara. Ingat saudara. Juga bukan hanya pakaian untuk tubuh kita. Tuhan mau kita mengerti bahwa ada banyak tipuan iblis tentang kesuksesan, kehidupan, kecukupan. Dan tentang tubuh hidup kita. Dan saya mau bilang sama saudara. Mendengar Allah dan janji-janjinya lah yang buat kita hidup saudara. Mendengar Allah dan janji-janji Tuhan lah yang buat kita hidup. Hari ini apakah engkau tahu janji Allah atas hidupmu? Di masa pandemi ini apa janji Allah buat hidupmu? Apa firman Tuhan buat hidupmu saudara? Ingat iman timbul dari pendengar akan firman. Hari ini apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu? Apa yang Tuhan katakan tentang bisnismu? Apa yang Tuhan katakan tentang pekerjaanmu saudara? Dan ayat yang terakhir saudara. Yaisaya 55 ayat 11. Ini jelas saudara. Firman Tuhan katakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow saudara. Firman Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya. Kepada Allah dengan sia-sia saudara. Dia pasti akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika janji Tuhan diucapkan. Dia akan terjadi. Akan terjadi dan akan tergenapi saudara. Luar biasa saudara. Apa yang dikatakan Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi. Pasti terjadi saudara. Pasti terjadi. Firman Tuhan katakan. Dia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara, percaya lah. Tuhan sumber segala sesuatu. Kalau kau mau dapetin mujizat Tuhan. Kau mau dapetin segala penyediaan Tuhan. Percayalah saudara tangkap janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ingat. Krisis syarat utama untuk kita menemukan mujizat. Amin. Amin. Percayalah saudara. Dia adalah bos yang benar dalam hidupmu. Ya. Dia adalah bapakmu. Jadi pastikan saudara. Kau sadari dia. Bahwa dia adalah bosmu. Dan dia juga bapakmu. Dia adalah Allah yang maha kaya. Maha mulia saudara. Amin. Percayalah hari ini saudara ke bangsa Israel. Bisa dipelihara Allah. Dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dengan penjagaan yang luar biasa. Allah mengutus. Dan menyuruh burung-burung. Puyuh datang saudara. Dan memberikan mana di pagi hari. Saya mau bilang sama saudara. Allah yang sama. Akan berfirman kepada hidupmu. Dia akan menyuruh. Ada banyak berkat. Menghampiri hidupmu saudara. Ketika engkau mau hidupi proses Tuhan. Setia. Dan belajar merendahkan hati. Untuk tahu apamunya Tuhan dalam hidupmu. Saya sangat yakin saudara. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Pandemi ini bukan masalah yang beda dengan orang lain. Tapi masalah umum buat siap kita semua. Tapi saya mau bilang sama saudara. Saya menikmati proses demi proses. Ketika Tuhan sediakan. Hari demi hari. Ada banyak pekerjaan baru yang dibukain oleh Tuhan. Ada banyak hal baru yang Tuhan mau saya kerjakan. Saya antusiasi hari-hari ini saudara untuk siap menerima janji-janji Tuhan. Amin. Saya mendorong sparkling. Jangan menyerah. Mari. Mari. Kita mau fighting saudara. Jangan menyerah. Sekali lagi saya berdoa buat engkau jemaat Tuhan. Jangan menyerah. Ada firman Tuhan yang gak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika dia sudah diucapkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan buat hari ini. Buat firman. Bahwa firman-Mu berkata. Apa yang kau pernah ucapkan. Itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu terjadi untuk jemaat sparkling Tuhan. Hal yang sama akan terjadi. Sampai jemaat sparkling bertanya apakah ini. Seperti mana yang diberikan bangsa Israel. Begitu juga akan diberikan jemaat sparkling. Pemeliharaan ala yang sempurna setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan mengubahkan. Ini akan menjadi benih yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Serahkan Tuhan jemaat sparkling ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena itu jemaat sparkling juga angkat ke dua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Dari ala Bapak. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama Ruh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Hai guys, gimana terberkati dengan kotbah hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pengumuman juga yang perlu kita simak untuk minggu ini. Yang pertama, kami gak mau bosen-bosen buat ingetin teman-teman. Jangan lupa untuk saat teduh. Nah, saat teduhnya teman-teman bisa baca atau renungkan bahan saat teduh dari Departemen Pengajaran Abel of Palem. Kita Mau Sama-sama Belajar dan Juga Merenungkan Firman Tuhan. Materi nanti akan di-share setiap dua minggu sekali oleh GA dan juga GS. Pastikan kamu sudah mempunyai materinya ya. Yang kedua, kita akan ada jurnal Pro Sparkling. Sosyapin diri kalian untuk kita rajin dan juga setia mencatat. Tidak hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga mencatat setiap hal yang menarik. Dan kita bisa bagiin nanti ketika kita komsel. Siapa di sini yang sudah rindu untuk beribadah di gereja? Wah, kita harus sedikit lagi ya bersabar. Nah, untuk memobati kerinduan kita terhadap ibadah bersama-sama, pada tahun ini kita akan mengadakan ibadah virtual via Zoom. Nah, nanti akan ada dua, Sparkling Tense dan juga Sparkling Pro secara ganti-gantian per dua minggu sekali. Nah, pastikan teman-teman join dan bergabung. Kita akan ada ibadah di 10.30 via Zoom. Pastikan teman-teman juga mendapatkan link-nya dari GA dan GS, teman-teman. Yuk, sama-sama ibadah, saling terkoneksi, dan bersama kita akan semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Yang terakhir ada juga pengumuman, kita masih bisa melakukan persembahan dan juga perpuluhan melalui rekening gereja. Langsung aja nih, di-capture ya. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. God bless!